Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Moen Dan di video kali ini, kalian semua sudah sangat sadar dan jelas banget disini Kita akan melanjutkan lagi serius di Adventure Dragons 2 teman-teman Dan sekarang kondisiku lagi berada di dungeon Dan sedang melakukan farming-farming lagi Dan aku sudah mendapatkan banyak banget Dan ini ketiga kalinya aku di bawah sini dan melawan boss ini teman-teman ya Kita akan melawan Awal-awal langsung melawan boss Kita dapat beberapa looting-an bagus Diamond, XP, Red Scrap, dan ya Dan loot Itu lawan boss terakhir ya teman-teman ya Dan ya, aku sudah balas dendam Lebih dari sekali ke boss yang sama Balas dendam teman-teman ya Balas dendamnya bisa berulang kali Keren kan? Kalau kalian belum puas balas dendam, kalian bisa berulang kali seperti ini teman-teman Ini di game doang ya Oke, jadi kita sudah selesai dungeon-nya Aku sudah capek banget Farming-farming disini karena kita akan mengumpulkan duit Atau emerald kita Untuk membeli sang naga terkuat teman-teman Yang sudah ada dari zaman dahulu Sampai sekarang Dia naga praserjarah banget Yang sudah sangat melegenda Tapi kita masih dalam proses untuk mengumpulkan bahan ya Duitnya teman-teman untuk membelinya teman-teman Jadi ya, aku lagi farming-farming seperti itu Mari kita ke rumah karena ini hujan Di daerah volcano yang harusnya gersang Ini hujan teman-teman Keren kan? Ketep banget Oke, kita sudah sampai di rumah dan menaruh red sharkernya Kita dapat banyak banget looting-an Ya bahkan kalian gak percaya Ini hasil dari ngelawan boss Button fastnya gak aku ambil banyak karena menungguin aja Dan disini kalau kalian melihat Aku dapat banyak banget loot Yang sangat berharga ini ya Mahal kalau kita jual di abang-abang Abang-abang Ini lihat teman-teman Kita punya sebanyak ini Loot dan rare lootnya ya Segini banyak kita sudah bisa hidup sebulan Lebih setahun teman-teman Dan sekarang kita punya total 24 big emerald Masih lama juga ya buat dapetinnya ya Dan anaknya Kalau kita farming kayak gitu Kita bisa mendapatkan barang-barang langka ini Seperti netherite scrub Diamond Dan juga stalker ini di saat yang bersamaan Udah lama banget aku melihat komenan ini teman-teman ya Bang, kenapa gak coba bikin mob grinder Menggunakan spawner-spawner yang berada di jalanan-jalanan di tepi sini ya Nah, disini kan kalian bisa melihat Bahwa disini ada spawner yang dikhususkan untuk Makhluk-makhluk kredit ini Nah, kalian memberikan aku saran Bang, kenapa gak dicoba pakai aja itu spawnernya Untuk membuat spawner grinder atau mob grinder Agar lebih mudah ya Aku kepikiran seperti itu teman-teman ya Tapi, kalau kita menggunakan spawner ini Kita gak bisa melawan boss Yang dimana bossnya itu Bisa memberikan kita netherite scrub Diamond Dan juga Salker cell ya Kalau kita pakai ini doang Kita bisa sih dapat Ya lutan biasa ini Dan itu yang mungkin sangat kita butuhkan sekarang ya Jadi, aku akan mencoba saran kalian itu Dan memberikan Waktuku di game ini Dan membuat yang namanya Mob grinder ini teman-teman ya Tapi, sebelum membuat Aku akan cari dulu yang bagiannya banyak Mob spawnernya yang deket-deketan Jadi, aku bisa lebih buatnya Lebih bagus Lebih mantep gitu teman-teman ya Jadi, kita akan berpotolahan sedikit Mencari Spawner yang bagus Nah, ini udah bagus ya Ada dua teman-teman ya Tapi, kita akan mencari dulu teman-teman Jadi, sabar sedikit Dan aku akan kembali lagi Dengan spot spawner yang bagus Kalau gak ada, aku akan balik lagi ke sini Oke Oke, teman-teman Di sini aku sudah menemukan tempat bagus Di bagian sini itu ada dua spawner Deket banget Jadi, kita bisa memanfaatkan ini Dan ini ngesummon tiga Tiga miniboss itu udah lumayan bagus banget teman-teman Untuk mendapatkan lootannya Tetapi, karena ini miniboss Harus membuat tempat ya Atau grindernya itu Tempat mob misspawnnya itu harus lebih besar Daripada yang biasa teman-teman ya Kalian bisa melihat itu Ini miniboss Kayaknya ini bakal ngesummon miniboss terus Jadi, ya aku harap itu benar-benar miniboss teman-teman ya Oh, iya Oh, ini kecil-kecil Oke, berarti semuanya random gitu ya Oke, kalau miniboss, miniboss kayak gini Keren teman-teman Ini banyak, gede XP juga banyak Lootinya juga bisa dapet banyak nih ya Hello, protection Dapet protection di chest kayak gitu teman-teman ya Ini kita tandain teman-teman ya Kita tandain Dan di bagian sini Aku menemukan yang dimana Oh, ini bomb Tiga spawner teman-teman Tiga spawner Bener-bener tiga spawner yang berdekatan Tetapi Kayaknya ini sebagian-bagian kecil doang ya Tuh Ini satu Dua Tiga Tapi ini udah OP banget sih harusnya ya Tiga spawner berdekatan Aku tinggal bikin yang airnya bagus aja teman-teman ya Misalnya kita kotakin ini Terus kita taruh Tempat XP-nya disitu ya Itu akan menjadi tempat yang bagus Ini adalah tempat kedua teman-teman ya Ini adalah chest juga Oh, ada diamond Enderple Dan juga emerald Oke Dan ada tempat terakhir di daerah sana Lebih berbeda dengan yang lain teman-teman Sih kayak tempat khusus gitu ya Tempat khususnya Tapi ini berisi saman Aku kurang tahu saman Tapi lootannya juga bagus teman-teman Kalau nggak salah Saman ini ya Lumayan bagus Sama seperti mini boss ya dia ya Isinya lumayan juga Ada yang rare lootnya Dan disini dia ada dua spawner Sangat berdekatan banget Sepertinya aku dilema Pilihan apa yang harus aku ambil kali ini ya Banyak banget tempat Atau kita bikin semua teman-teman Ini juga bagus sih Mikir nih aku teman-teman ya Aku akan mikir dulu ya No Aku udah mikir nih gimana ya Oke aku udah nentuin yang mana Dan aku disini udah di rumah Untuk mengambil beberapa bahan penting teman-teman ya Serta Tadi aku enchant-enchant sedikit Dan mendapatkan Ya lumayan Ada beberapa pickaxe yang lumayan bagus Dan aku memilih untuk di bagian Yang dua deket banget teman-teman ya Karena itu kayaknya lebih worth it Dan lebih enak dibuatnya Karena lebih medium Kalau kita mengambil yang bagian miniboss Itu lumayan gede banget Bikinnya karena Kalian tau sendiri Miniboss itu gede ya Lebih gede daripada yang normal Dan disini aku membawa naga Untuk aku biarkan Aku lepas biar mereka menyerang Dan aku mencari tempat aman dulu Untuk naruh beberapa barang-barang penting ini ya Aku biarin dia nyerang-nyerang dulu Jangan aku yang diserang dong Budiman Aku disini baik-baik ya Oke Aku gak niat nyerang Atau aku gak niat buruk ke kalian Oke ini dia deketan ya Daripada kita bikinnya ke arah sana Mending kita bikinnya ke arah sini Jadi nanti aku harus menghilangin bagian sini dulu ya Taruh bahan-bahan penting kita disini Duh armorku Oh my god Armorku udah tanda seru semua Aku harap sih Kalau aku torch Mereka gak spawn lagi Aku harap aja ya Jadi biar lebih aman dulu untuk sekarang temen-temen Terus hope ini berhasil dan Oh no ini gak berhasil Ini akan memakan waktu temen-temen untuk membuat ya Kalian juga sendiri ini lumayan susah Dan aku meninggalkan suara guest Why? Aku akan ratain dulu tempat ini Jadi aku akan balik lagi kalau udah rata Karena kalian tau sendiri Ini mungkin bakal merekodkan Dan armorku mungkin bakal hilang Mulai perahanan menghilang ya Nah juga aku harus mengiringin bagian sini dulu dari Air Pertama ya kita akan gali lubangnya dulu Biar mereka bisa lebih nyantui sedikit Buat pengas aku bikin tepat ya Karena ini mereka mengganggu banget Ampuni aku wahai Ork Kamu akan Kalian aku akan menjadikan tumbal Agar Kita bisa memperoleh teknologi terbaru disini ya Jangan lupa hp Tidak 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 Oke, udah rata Rata doang Waktu yang menggali bagian bawah Ya Kalian tau sebenernya kayak gini aja Kalo misalnya aku bikin lubang Kayak gini Terus aku taruh dagaku di bawah sini Kayaknya lebih aman deh Oke Oke Tiga blok sudah aku kurangin Satu blok lagi terakhir temen-temen ya Aku butuh beacon sih sebenernya Biar lebih cepet Tapi aku gak punya beacon Jadi aku akan nge-rap aja seperti ini Jadi mari kita lari Oke aku kegigit Kalian lihat ini udah temen-temen ya Tapi aku masih tetep diganggu sama para Ya armor ku bakal hancur deh Naga ku jangan mojok Naga ku mojok Naga ku mojok Astaga Aku akan membuat ini sangat simple temen-temen Jadi kita akan gali disini Lebih dari satu blok Mungkin tiga blok temen-temen Kenapa aku bikinnya tiga blok? Karena biar Pada muat Pada muat ya Biar pada muat ya Kalau gak tiga blok kayaknya gak bakal buat temen-temen yang lain Dan please jangan Jangan mojokin aku kayak gitu Naga ku help me Derita kalau gak ada Mending temen-temen ya Please mending Jangan bilang aku harus nge-summon villager dulu aja Kayak biasa normal gitu Terus mencari Encananya secara normal juga Oke sudah Oh my god Itemku full lagi Cepatnya banyak banget ya Aku tinggal AFK aja kayak gini mah Oke udah aku tinggal AFK aja kayak gini Belum jadi super easy temen-temen Yang bisa aku dapatkan ya Sini aku turunin dikit Sebagian sini aku kasih tengah Yang bagian situ juga Udah jatuh tuh harusnya temen-temen ya Kalau udah kayak gitu Aku udah bisa taruh hopper temen-temen Ouch Tapi gak gini dong Oke aku udah di titik terakhir Dan aku udah nyampe di bagian sini Aku sengaja ngasih itu penutup Biar mereka gak bablas temen-temen Dan disini Aku sedikit bingung Tapi aku ada kepikiran Biar mereka jatuh temen-temen Aku tadi udah mencoba beberapa percobaan Tapi kayaknya aku bakal nyoba kayak gini Dan terakhir Oh udah ya Dan kita tinggal menutup bagian bawahnya aja Oke Dan Untuk chestnya kita taruh lagi yang baru Karena ini udah banyak isinya Tinggal gali-gali lagi Untuk bagian luar nanti aja kita urusnya temen-temen ya Ini bikin mereka jatuh dulu aja ya Oke Itemku penuh lagi asal gak Oke mereka nanti bakal jatuh disini Jadi aku harap Agak dalam sedikit Kita taruh chest disini temen-temen Oke Dua cukup gak ya? Dua ya Atau aku harus bikin Hopper lagi Kayaknya aku harus bikin hopper lagi Biar kita bisa mukul tiga temen-temen ya Jadi kayak gini Kita fokusin ke satu titik Kita taruh lagi bagian belakangnya Dan seperti ini temen-temen ya Dan untuk bagian sininya Aku akan taruh aja Penghalang Halang Paling gini Dan kita tinggal turun sedikit lebih dalam lagi temen-temen ya Ini untuk turun sementara Jadi It's okay temen-temen ya Oke aku bisa mukul sampai sana Tapi aku akan bikin hopper dulu sekarang ya Kita kekurangan hopper temen-temen Oke aku akan ngambil ke rumah temen-temen Ambil bahan-bahannya lagi Bikin hopper Dan kita tinggal Nelesaikan Bagian farmnya itu ya Aku udah penasaran banget Bagaimana hasilnya jika kita tinggalin AFK selama 10 atau 20 menit Aku gak AFK sih maksudku Aku farming manual gitu ya Aku penasaran dan aku ingin tahu Bagaimana hasilnya nanti Jadi Aku ingin cepat-cepat nelesain lagi temen-temen Let's go Berangkat lagi ke sana Oke dikit lagi Sampai tempat ini bisa aku buka Oke kelar temen-temen Dan Kita tinggal ngebuka wahana ini aja ya Let's go Kita akan membukanya dan mencari tahu Seberapa Hoppernya tempat ini Tapi ya gak gitu dong Tuh udah aku buka tuh Kalian puas Aku buka tuh Aku buka tuh Tuh udah aku buka kan tuh 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 Puas Kalian puas Udah aku buka tuh ya Kalian tinggal menikmati wahana Mematikan gitu Hahaha Hahaha Kita tinggal turun Dan lihat temen-temen mereka Mereka aku kena skill Oh no Kayaknya aku harus naruh sedikit penghalang Aku tutup gini kali ya Tapi ini masih jarang karena Ya kalian tahu sendiri Aku kesalah ngasih lubangnya temen-temen Aku masih bisa diserang Walaupun Tempatnya kecil banget gini Tapi ya it's okay loh woman Kalian tahu Kalian bisa melihat ini Aku Aku hanya perlu Oh no Oh no Aku sudah menghilang semua No Gimana ya biar aku gak diserang Aku udah kecil banget loh Wah Aku hanya dibalik tembok Aku diserang Serem banget astaga Oke Kalian bisa lihat ini Yah Belum keisi Oh no please Aku gak ingin mati Tapi No tapi Dia kayaknya OP banget Dia bisa nyerang kayak gitu Gimana ya enak kayak Aku harus mikirin lagi Bagaimana nantinya temen-temen Mereka parah banget Ini bisa menyerang aku Tapi aku agak susah Menyerang mereka ya Kalau udah lubang yang sekecil ini Dia mereka langsung bisa nyerang Menggunakan skill tuh Skillnya OP banget Astaga Parah Oke mati deh Tapi kalau sama skill kayak gitu Aku gak bakal mati full sih Kecuali aku dipukul sama mereka ini Bisa dipukul gak Gak bisa kan Ya aku hanya kena racunnya doang temen-temen ya What Aku dibalik tembok Dan dia bisa ngebunuh aku Astaga Itu OP banget sih Parah banget sih Parah banget Parah banget Parah banget Biar murku hilang semua lagi Aku akan membuat mereka membayarnya Oke Ini udah bisa dibilang Sudah jadi temen-temen Mereka Udah jatuh ke tempat Pembunuhannya juga Dan Ya Ini bisa langsung saja Kita aktifkan Eh udah aktif sih Antara kita tutup Atau tidak temen-temen Ini udah kelar ya Udah bisa tinggal Langsung aja Kita nikmati di bawah Tetapi Aku gak tau Ini bener-bener worth it Atau enggak Ngespawnnya sih banyak Kalian bisa lihat Ini worth it banyak Banget temen-temen Ngespawnnya ya Tetapi Di bagian ngebunuhnya Aku Selalu kena hit Walaupun udah kayak gini Temen-temen Udah Kayak gini tuh Aku masih kena racunnya Antara aku Membuat yang namanya Lava Di sini Jadi mereka auto Kebakar Pas jatuh Atau aku taruh Magma Tapi aku belum terbiasa Untuk membuat yang magma Apalagi di Minecraft PE ini ya Aku tak ingin Merusak sistemnya Jadi Menurut kalian Sistemnya bagus Kayak gimana temen-temen Aku juga belum Ngumpulin bahannya sih Jadi aku masih Agak bingung Buat Nelesainnya Tapi Kalau buat dapetin Lootan Bisa dapet dari sini Tapi Ya Lihat perkorbanan Armorku Lebih parah Atau gak kita bikin Pit kematian Yang isinya dragon-dragon kita Kita taruh dragon kita Di bawah situ Lalu biarkan para Orkin ngespawn Dan mereka mati Apakah seperti itu Cara yang bagus Untuk menyelesaikan Misi ini Tanpa aku harus Menggunakan armor Atau menghancurkan Armor-armor OP ku ini Kalau kalian lihat di sini Mereka udah jatuh Lumayan banyak Tapi mereka gak langsung mati Harus aku bunuh Temen-temen ya Aduh aku pusing banget Gimana enak ya Aduh aku pengen banget Ngebunuh mereka Tapi mereka itu Kayak nge-cheat Bisa nyerang di balik tembok Gimana ya Aku masih agak bingung Temen-temen Parah banget sih itu Again Emang Parah banget Parah banget kalian Nih 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 Nyebelin banget nih Pas sedikit lagi Udah selesai Pake acara gak bisa Bunuh Susah banget Tuh kan Aku belum nyerang Tapi kalian bisa lihat Lutannya kayak gini doang Temen-temen Kita gak bisa dapetin Diamond dari sini Karena ini bukan boss utama Apakah aku harus Kayak gini juga Biar aku gak kena hit Gampang banget gitu ya Aduh Masa aku harus kayak gini sih Serius nih 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 Dilihat nih No dia masih bisa nge-hit aku Apalagi ada chest ini Nyalangi di tangan-tangan Temen-temen ya Kayaknya aku harus turunin dikit Biar ini gak mengganggu Temen-temen ya Nah kayak gini temen-temen ya Pake ini aja kali ya Terus aku bisa naro Tempat Dan aku gak perlu takut Kena serangan Dan aku bisa kiri-kanan Kiri-kanan Tanpa kehalangan chest ya Kayak gini udah worth it Kayaknya Dan Yap Kalian bisa lihat Tapa indahnya Lihat hal ini Jadi Ya walaupun gak OP-OP banget Tapi it's okay It's okay temen-temen ya Dan sekarang Aku sudah selesai Membuat Yang namanya Farm Para monster Monster Curit ini Uh mereka udah rame Ini aku baru AFK Satu menitan Dan mereka udah rame Temen-temen ya Bagaimana jika kita AFK lebih dari Sepuluh menit Tapi ini menyebalkan banget Lihat Lihat racunnya Lihat racunnya Worth it gak sih Kayak gini Andai aku punya Mending Kalau aku punya mending Ini sangat worth it Temen-temen Aku mati sama saman Padahal Padahal samannya Cuman pake racun Tapi aku mati Gara-gara racun How is that possible Temen-temen How How Kenapa itu terjadi Kepadaku Parah banget sih Ih Sumpah Sistematis yang dibuat ini Menjengkelkan banget ya Padahal aku udah membuat Sekuat tenaga Aku mengumpulkan tenagaku Hanya untuk membuat Kayak gitu Tapi Ternyata tidak worth it Berapa banyak yang dihasilkan Agar worth it banget ya Dan mungkin kalian baru sadar Atau harus aku sadari Air disini tuh berwarna merah Temen-temen ya Aku gak tau Ini bayam apa Eh bayam volcano Tapi airnya warna merah Temen-temen ya Keren Padahal harusnya Airnya tetep warna Biasa aja Oh mereka masih banyak disana Tapi Aku Malas mati Ada gak sih Anti potion Potion yang anti Kita kena racun-racun gitu Toner kayak gini Udah pasti aku mati duluan Temen-temen ya Hah Ini aku bakal mati lagi Kayaknya Kalau kayak gitu terus Caranya Tadah Parah banget sih Parah banget Parah banget ya Parah banget temen-temen Parah banget Ya Aku habis AFK Sekitar 17 menitan Temen-temen Dan Kalian bisa melihat itu Dan FPS ku Sudah sangat nge-lag banget Aku gak tau FPS ku berapa Sekarang Look at that Bro Dan aku harap aku bisa membunuhnya Dan aku gak bisa Berengar suara aku makan Bro What is that Lihat itu Aku gak bisa nge-zoom Tapi Tapi itu Lihat Lihat itu temen-temen ya Betapa banyak ya Monster-monster Yang akan aku bunuh Let's go temen-temen Aku udah gak sabar nih ya Oh my god FPS ku No Kita akan mencoba membunuhnya Wuh Lootannya banyak Tapi Tapi ini akan Lebih banyak lagi temen-temen Aku gak tau Pukulan ku kena atau tidak Ya Dan Pukul-pukul aja Yang penting kita nge-kill ya Wuh Wuh XP Loot Loot FPS ku kayaknya masih nge-lag deh ini Ya aku bisa tinggal kayak gini doang Temen-temen ya Dalam beberapa waktu Tapi ini OP banget kayaknya Terima kasih buat kalian yang ngasih saran Untuk bikin Mob grinder seperti ini ya Ternyata OP juga Tapi Kendalanya adalah Mereka gak bisa di non-aktifin Jika kita kasih tool Mereka akan tetap nge-spawn Tanpa memungkinkan Kalian Beri nafas Ya pokoknya mereka nge-spawn terus ya Walaupun kalian gak udah kasih Alat penghalangnya GG banget ini Banyak banget temen-temen Mereka kapan ya Aku mukul-mukul kayak gini ya Kapan mereka habis Habis please Mereka gak habis Habis Parah banget Kalian lihat tanganku Sampai bergetar Sudah mulai habis Temen-temen Heri Pukul Sedikit lagi Ayo moem Pukul Dan sekarang lebih lega Dari sebelumnya Yeay Dan lootnya Sangat penuh Temen-temen ya Oh my god Ini penuh banget lootannya ini Aku sangat bangga Dengan lootan ini Wuh Pantap 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 Keren GG Nice Aduh aku gak sabar ngelutin Dan hasilnya berapa banyak Temen-temen ya Sekarang kita tinggal Mindahin Ke chest ini aja Bagian loot-lootnya ini Dan Wuh Look at this temen-temen Wuh Yang emas disinilah Oke Wow Ini bakal jadi Lootannya sangat banyak nih ya Tapi transfernya Dikit-dikit banget Astaga Aku belum Ngambil semua Lootan-lootannya Ada disini Dan juga belum Ngabunuin semua Tapi kalian bisa lihat Disini lootannya Sangat banyak banget Temen-temen Dan Kalian menyangka ini Dari farm Aku gak menyangka Aku bisa mendapatkan Sebanyak ini Dari farm temen-temen ya Tapi ini udah nice banget Kita dapat banyak Dan kita udah bisa Tinggal pulang aja Ini kita biarin aja Dan mereka Biar mereka tetap disini Seperti itu temen-temen ya Mereka jadi farm Rasakan ini Yaudah lah temen-temen Kita tinggal menikmati aja Farm ini Selanjut-selanjutnya Keesokan harinya Terus menerus Membunuh mereka Terus menerus Karena mereka sangat mengganggu Di kehidupanku ya Oke lah temen-temen Jadi mungkin cukup sekian Nelia episode kita Kali ini Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Tinggalin like Comment Dan subscribe Dan jangan lupa Untuk di share ke temen-temen kalian Karena itu sangat Membantuku dalam Mengembangkan channel ini Dan juga video-video Baru kedepannya Jadi temen-temen Mungkin cukup sekian Dan sampai jumpa Di video Altaudhi Live streaming Selanjutnya Bye-bye Bye Dadah 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 temen-temen